Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Sarai Balik lagi dengan saya Eka Ruby Designer interior Kali ini kita akan mereview Produk Interiornya Ibu Liat Di Bumi Asri Mekarayu Daerah Bumi Asri Mekarayu Baik Kali ini kita ada 3 item Mungkin yang akan direview Yaitu Kabinet bawah tangga Kitchen Dan Lemari Barangkali kita akan mereview Ini terlebih dahulu Kabinet bawah terlebih dahulu Itu kabinet bawah Fungsinya Dipungsikan untuk Raks sepatu Dan penyimpanan-penyimpanan Kabinet-kabinet Barang-barang lainnya Seperti misalnya perkakas Dan lain sebagainya Botol-botol Helm Dan Kontainer Lalu gas Barangkali Gas stop Dan ini Disini Sepatunya Kita bisa Dilihat Jadi Selfie-nya Kita Sedihankan juga Rel Kita bisa Dimasukkan Lagi Konsep dari Furniture Ibu Wulia ini Itu Menggunakan Warna-warna Natural Dengan Kayu Yang warm Yang gak tua Dan gak terlalu muda Agar terlihat Lebih 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 Leluasa Kali ini Kita Mereview Shinsetnya Ibu Wulia Yaitu Dengan Layout Think Ber Berkonsep Natural Dengan Layout Think View Shape Berbentuk Letter U Kitchen-nya Ada Kitchen Existing Yang dulu Kita Refur G-Sync Dengan Top Table Tetap Menggunakan Top Table Existing Lalu Kabinet Bawah Kita Ganti Menggunakan HPL Dan Kitchen-set Yang barunya Disini Tambahan Dengan Kabinet Bawah Dan Atas Untuk Yang existing Hanya Dengan Floating Cell Disini Bisa Dilihat Ukuran Dimensinya Kurang lebih 5 meter Lari Lalu Bagian-bagiannya Di Bawah Ini Masih Ada Rak Bumbu Rak Botol Atau Rak Bumbu Rak Piring Bawah Kabinet Kabinet Korner Lalu Kabinet Bawah Sing Disini Peruntukan Untuk penyimpanan Penyimpanan Besar Kabinet Bawahnya Disini Kabinet Di bawah Kompor 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 Menggunakan Kompor Standing Stand Alot Laci Dan Kabinet Gas Disini Juga Ada Dengkapi Oleh Drawer Supaya Mudah Ditarik Kabinet Lalu Floating Cell Menggunakan Warna Yang Senada Dengan Kabinet Bawah Kurang Lebih Dimensinya Sekitar 1 meter Ke 30 cm Sama Yang Juga Kabinet Atas Itu Dilengkapi Dengan Rak Piring Dan Tray Lalu Buat Self Bagian Atasnya Untuk Peruntukan Untuk Gelas Dan Yang Ini Bahan Makanan Kabinet Untuk Bahan Makanan Serta Dilengkapi Oleh Lampu Aksen Yang Berwarna Kuning Kali Ini Kita Akan Mereview Lemari Full Flakon Dari Bulia Itu Dengan Konsep Kayu Natural Dengan Dicombine Dengan Kayu Yang Lebih Mudah Lebih Putih Lemari Ini Dibagi Menjadi Dua Bagian Bagian Atas Bagian Bagian Bawah Itu Ukurannya Kurang Lebih Dimensinya Dua Meter Kedua Meter Kedua Meter Delapan Kedua Lebih Itu Ini Di Di Kabinet Bagian Bawah Bagi Menjadi Empat Pintu Untuk Peruntukan Untuk Pakaian Gantung Dan Penyimpanan Kemudian Dua Sama Bagian Gantung Dan Penyimpanan Untuk Bagian Atas Di Peruntukan Untuk Bed Cover Dan Keperluan Kamar Untuk Penyimpanan Juga Bagian Atas Sekian Mungkin Review Kali Ini Dari Saya Jangan Lupa Ikuti Lagi Saya Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat Siang 1 2 ExperINT 3 4 5 6 7 7 8 9 8 7